hello welcome to this course reading comprehension for SMM PTN test kali ini kita bakalan ngebahas salah satu jenis soal untuk bahasa Inggris desa BMPTN which is reference question apa ini reference question refer ya kita lihatnya refer refer means what Oke bingung langsung aja deh next so what is reference questions reference question is a type of question that ask about the meanings of pronounce and demonstrative from text such as they eat here see which would that and this udah kenalkan ya sama tipis soal kayak gini karena udah sering ditemuin sering banget di UN di sebenarnya di ujian-ujian di sekolah juga sering banget soalnya kayak gini tuh muncul jadi yang tipe soalnya tuh kayak day what day refers to kayak gitu ya dan gimana sih strategi untuk menjawab soal tipe ini nah ini ada dua nih yang eh bisa kalian pelajari first if the reference question is about the pronoun make sure your answer is the same number singular to plural and case per person second person third person as the highlighted set pronoun jadi kalau misalkan di eh teksnya itu day itu pasti plural and kalau di eh teksnya or di questionnya it itu pasti singular nggak mungkin dijawab dengan plural itu logik ya logik jadi grammar itu bisa nantuin atau bisa eh nantuin atau bisa eh ngebantu dalam ngejawab reference question ini terus first person nih second person kalau yang dijelasinnya itu I berarti siapa gitu disitunya nggak mungkin and okay eh so kamu bisa lihat lihat di pronoun singular plural kayak gitu-gitu bisa dilihat ya nah terus substitute your choice for the highlighted word or words in the sentence jadi setelah kamu yakin sama jawaban kamu make sure dengan cobainnya di di eh apa ya di coba kalau ini sama ini cocok nggak kalau ini cocok nggak kayak gitu ya Nah langsung latihan aja ya jadi sebentar-betar ingat dulu kalau misalkan pronoun kalau misalkan equation-nya dalam bentuk pronoun dilihat lagi itu singular or plural dan first person second person or third person kayak gitu nah coba kalau dari kata-kata ini kita lihat dulu ini question-nya the pronoun day nah day itu apa singular plural day plural ya berarti ke harus plural juga tapi kita lihat sesuai konteks kalau ini sih udah bener udah semua ya udah plural semua Emissions Plains effect first fires tapi coba kita eh cross-check ke konteksnya atau ke teksnya juga lain 18 wait nah bentar ya ke-18 Hai jadi ya day yang dimaksud itu yang dimaksud itu yang ini eh dis eh lainnya nah nah kalau kita udah tahu itu pasti plural coba kita lihat lagi ke konteksnya ini sebelumnya ngejelasin apa eh is easy right sebenernya mudah banget tuh some plans to reduce greenhouse gas emission such as at Kyoto Protocol has been in place for years but they have shown little results day-nya ini apa merujuk pada kalimat sebelumnya day-nya itu reverse to some plans so the answer is see ya kenapa nggak gas emission padahal ini disebut gas emission coba any idea gas emission ini disebut tapi bukan reverse ke day-nya ini soalnya day yang dimaksud disini tuh ya ini plans plansnya why kenapa bisa eh shown little result ini tuh yang ini kita harus lihat ke konteks karena nggak mungkin dong gas emission have some little result little result pasti yang plans ini biasanya juga kalau ada dua variable di option itu biasanya yang pertamanya karena ini yang pertama dibahas gitu ya oke jadi setelah tahu jawabannya gimana gampang kan sebenarnya untuk nentuin dan ngejawab reference question ini yang pertama fokus sama singular or plural and you can look at the konteks evaluate and baca lagi aja kayak gitu ya sebenarnya gampang ya ini tip soalnya yang cukup gampang tapi kadang-kadang karena kebingungan jadinya kurang maksimal ngejawabnya padahal ini sangat bisa dimaksimalkan dan biasanya soal kayak gini tuh emang selalu ada this type of equation selalu ada di teos UN or SBMPTN kayak gitu jadi kalau udah tahu skillsnya how to answer this kind of question pasti bisa ya pokoknya lihat aja tekst sebelumnya reference kan ini lihat ke konteks sebelumnya di paragraf itu jangan jauh-jauh itu kan ini aku juga lihat di paragraf yang sama kan some plans ini masih di paragraf eh masih di kalimat ini pada sentence ini so jangan jadi nggak usah dibaca se ini it's not really important ya buat baca semuanya cukup di paragraf yang disoroti aja atau lines yang disoroti oke I think that's all after this uh I'm gonna make a inference question lessons so see you on my next videos and semoga bisa dipahami dan dipahami okay bye bye